Pak Suhud harusnya berterima kasih kepada Bapak Imwong dengan kejadian seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Mang Nanang di channelnya Sinanjung ngomong-ngomong mengenai berita yang sedang viral saat ini yaitu tentang beritanya Bapak Imwong dan Bapak Suhud ini beritanya sudah kemana-mana ini sangat viral Mang Nanang menyikapi berita ini adalah ini sudah kehendak dari Allah ada hikmah dari kejadian ini baik bagi Bapak Imwong sendiri maupun bagi Bapak Suhud menurut Mang Nanang hikmah bagi Bapak Imwong adalah ini Bapak Imwong bisa lebih berintrospeksi lebih memahami lagi lebih baik lagi dalam bersikap di kemudian hari dengan kejadian seperti ini jangan sampai kejadian ini bisa terulang lagi karena yang namanya manusia kan tempatnya salah dan benar salah terus bukan nyasetan benar terus bukan malaikat itulah manusia nah hikmah bagi Bapak Suhud adalah Bapak Suhud tidak akan dikenal seperti sekarang ini kalau tidak ada kejadian seperti ini antara Bapak Suhud dengan Bapak Imwong coba kalau waktu itu Bapak Imwong mau aja memberikan bantuan memberikan uang kepada Bapak Suhud Bapak Suhud tidak akan dikenal seperti sekarang ini tidak akan viral seperti ini tapi dengan kejadian itu Bapak Suhud malah lebih dikenal dan bantuan pun mengalir dari netizen nah itulah hikmahnya jadi yang namanya pertolongan dari Allah itu datangnya bisa dari mana saja dari yang tidak kita sangka-sangka mungkin waktu itu Bapak Suhud menginginkan adanya bantuan dari Bapak Imwong tetapi Allah memberikan bantuan tidak lewat tangan Bapak Imwong tapi lewat netizen ya itulah hikmahnya jadi sebenarnya menurut Mang Nanang Bapak Suhud harusnya berterima kasih kepada Bapak Imwong dengan kejadian seperti ini ya karena ya namanya manusia itu tempatnya salah dan lupa salah dan benar ya seperti itulah mungkin ya hikmahnya ya inilah coba kita lihat video Bapak Suhud 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 thank you thank you thank you thank you thank you Nah setelah melihat video ini Bisa lebih jelas lagi kan Memahami hikmah dari kejadian Antara Pak Suhud dan Baimu Oke Segitu saja dari Mang Nenang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih